Saya berharap anak saya bisa bermanfaat ya, berguna bagi keluarga, saudara-saudara, dan orang yang lain. Ini anak disekolahkan, pengen sama yang lain, biar pun tidak sampai ke situ, tapi kan minimal dia itu bisa untuk menolong dirinya sendiri. Hai Kak! Halo! Apa kabar? Kabar baik! Oke guys, jadi aku udah sama Kak Jojo nih, Kak Jojo ini adalah pemain basket dari Jakarta Suite. Oke, anyway Kak Jojo, kita udah siap ya buat ketemu dan ngobrol-ngobrol sama temen-temen dari YPAC. Siap, siap. Siap, oke deh let's go. Let's go, ayo. Halo! Hai! 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 Halo! Lagi pada ngapain? Hai! Keterampilan Keterampilan Apa? Keterampilan Apa yang paling bisa kalian buat? Kokoro Kokoro Ini Kak Jojo kenalin dulu Halo Halo Aku? Aku Kak Della Hai Cita-citanya apasih tegang? Jadi aktor Berarti Keter bisa acting dong Halo Halo apa apa? Atlet? Kayak Kak Jojo dong Mau jadi atlet apa? Kira-kira Apasih yang buat kalian percaya diri? Supat orang tua Supat orang tua Ada temen-temen Ada Sekarang kita tanya Kak Jojo ya Apa sih yang buat Kak Jojo tuh percaya diri Sampai hari ini? Adapi aja Bersyukur dengan apa yang Keadaan kita saat ini Terus sama kayak temen-temen Dari lingkungan aja Kita udah Kita udah merasa Wah Mama udah support Terus dari komunitas Dari situ kita jadi bisa bangkit Terus apa hal yang buat kalian semangat sih? Sampai sekarang gitu Kayak Kakak tuh liat semangat kalian tuh sangatlah Luar biasa gitu Bahkan Kakak pas masuk makan video pun kayak bisa ngerasain gitu semangat kalian Kira-kira apa? Ya yang bikin itu Itu Temen-temen disini Berkudulnya juga Sampai-sampai Jadi dari lingkungannya juga ya Sebeling kitanya ya Apa yang membuat Altu semangat sampai sekarang tuh apa kira-kira? Ya Bukan utama tuh banggai Altu aja Ini luar biasa banget Balik orang tua ya Kalian semua semangat disini? Semangat Karena Kakak mau tanya Kira-kira apa sih hal yang Kalian syukuri dalam hidup kalian? Walaupun mesti kita berbeda Tapi kita tetap semangat Patah menyerah Patah menyerah dan harus bangkit Untuk mengajar di SLPD D1 Khususnya untuk pendidikan luar biasa ini Nomor 1 Untuk disini harus yang Sebagai dasar atau modalnya harus sabar Kita lihat kondisi anak Kalau anak ini memang senangnya dinyanyi Ya kita kembangkan kemampuan yang ada pada diri anak Kita lihat anak Anak bisa bersuara Bisa ini Nanti kita poles Kita kembangkan Akhirnya Menghasilkan Dia bisa nyanyi bagus Harapan saya untuk anak sini Tetap Belajar yang rajin Sebetulnya anak-anak sini juga Terus terang Anak-anak sini itu rajin-rajin Kalau libur pun Dia sebetulnya Nggak mau libur panjang Karena memang Kehidupan anak itu kan Harus sesuai dengan Teman-temannya ya Jadi Libur lebih dari 3 hari aja Dia pengen banget masuk sekolah Pengen ke sekolah lagi Karena Ketemu teman-temannya Terus harapan ke orang tua ya Yang pasti harapannya harus sabar Dan Mau Merawat Mendidik Membimbing Anak tersebut Terutama untuk Setiap hari Harus Mau Meluangkan waktu Karena Dia juga Ini anak Disekolahkan Pengen sama yang lain Biarpun tidak sampai ke situ Tapi kan Minimal Dia itu bisa untuk Menolong dirinya sendiri Tapi yang utama Menolong dirinya sendiri Kan Tidak selamanya Anak tersebut Ikut orang tua terus Jadi Orang tua memang Berkewajiban Untuk Merawat anak Berutama untuk Menyekolahkan Mengembangkan kemampuan Yang ada pada diri Anak Anak saya Saya baru ketahui Anak saya mengalami Serbal palsi ini Pada umur dia 7 bulan Saya lihat Tidak ada perkembangan Sehingga Saya bawa Ke satu rumah sakit Untuk sender Take up Ternyata Kesebulannya Anak saya mengalami Serbal palsi Nah Setelah Serbal palsi itu Saya ketahui Akhirnya Dokter Rehab Medik Waktu itu Menyarankan Supaya Terapi Itu salah satu cara Untuk Supaya anak itu Ada pemulihan Akhirnya Saya kemana-mana Saya berlakulah Di DPAC ini Anak saya yang tadinya Tidak bisa apa-apa Pada perkembangan Dia sudah mulai bisa Mengajarkan Pekerjaannya sendiri Terus kemudian Bisa menangkap pelajaran Saya bersyukur Di situ Ternyata Di antara Serbal palsinya dia Kognitifnya Agak baik Sebagai orang tua normal Kita Kadang-kadang Melihat kondisi waktu itu Terkejut ya Tapi Saya mencoba Barangkali ini Harus Yang harus saya terima Yang bagaimanapun juga Saya sebagai orang tua Harus Saya lakukan Untuk Perbaikan anak ini Semampu Semampu saya sebagaimana Dan kebetulan Saya dan mamanya Bertekat yang sama Nah sekarang Terwujudlah Terwujudlah seperti kondisi sekarang Yang mana tadinya Dia tidak bisa apa-apa Dia hanya Tidur saja Duduk saja Nggak bisa Sekarang sudah bisa Ada perkembangan Jadi Saya berharap anak saya Bisa Bermanfaat ya Berguna bagi Keluarga Saudara-saudara Dan orang yang lain Apalagi sekarang Dengan adanya Undang-undang Untuk Sekolah SRB YPAC itu sendiri Wah luar biasa banget Disini tuh Aku bener-bener ngerasa Apa ya Semangat lagi Kembali bangkit lagi Karena Dengan apa yang aku punya Dengan apa yang aku rasain Yang sering kali aku keluk-kelukan Yang sering kali aku males-malesin Tapi ngeliat Teman-teman disini Bener-bener Dengan semangat mereka Aku ngerasa ya Aku harus kayak mereka Aku harus percaya diri Gak peduli apapun yang aku hadapi Mau seburuk apapun itu Aku harus terus bangkit